Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta-Jakarta Pemeriksa petugas kepolisian berhasil membekup dua orang pelaku yang diduga menjadi otak aksi pencurian yang dilakukan oleh dua anak di bawah umur di sejumlah mal Ironisnya salah satu pelaku ini merupakan ayah dari kedua pelaku pencurian yang masih di bawah umur tersebut MH Priya 31 tidak bisa berkutik saat ditangkap anggota reskrim Polsek Laba Gading di tempat persembunyiannya Ia bersama sepupunya J.H. ditangkap karena terlibat sejumlah aksi pencurian yang melibatkan anak di bawah umur Kedua tersangka mengeksploitasi anaknya untuk melakukan pencurian dengan target handphone di pengunjung mal Sebelum anak tersangka yang masih di bawah umur yakni SHE dan MRR ditangkap Petugas keamanan mal di wilayah Laba Gading Mereka ditangkap usia mencurian handphone di arena bermain anak Namun pada saat itu kedua tersangka langsung melarikan diri hingga akhirnya tertangkap di tempat persembunyiannya Menurut keterang tersangka mereka telah melakukan aksi pencurian di sembilan lokasi Barang bukti handphone dan motor yang kerap digunakan tersangka dicita petugas Ini telah mengamankan mereka karena tertangkap melakukan pencurian Satu unit handphone di salah satu wahana permainan yang ada di impor tersebut Setelah sampai di posek kita melakukan saja jawab pada anak tersebut Kedua tersangka diancam tujuh tahun penjara Sementara kedua anak tersangka akan menjalani pembinaan di Balai Pempat Syarakatan Pemeriksa petugas kepolisian sektor Tambora membekuk seorang residivis atas dugaan kasus pencurian sepeda motor Dalam penangkapannya petugas terpaksa menghujamkan tima panas karena pelaku yang berusaha untuk melawan Pelaku berinisial AO ini tidak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas kepolisian reskrim Tambora, Jakarta Barat Sebelumnya tersangka kasus pencurian sepeda motor ini terpaksa dilumpukan dengan tima panas di bagian kaki Lantara berusaha melawan petugas saat ditangkap di kawasan Roa Malaka, Jakarta Barat Pria berusaha 23 tahun ini kemudian dibawa ke ruang menyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Sementara 4 unit sepeda motor hasil curian disita sebagai barang bukti Dari hasil penyelidikan sementara pelaku melupakan anggota komplotan spesialis pencurian sepeda motor jaringan Jabung Lambung Timur dimana tersangka mulai terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor sejak berusaha 15 tahun Bahkan yang bersangkutan merupakan residivis karena sudah dua kali ditahan atas kasus rupa Dalam sari mereka bisa menggasak 5 unit sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T Kemudian sepeda motor hasil curian digumpulkan di halaman sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Utara Yang juga digunakan sebagai lokasi transaksi dengan perada Hari minggu tanggal 2 Juli 2023 Kosek Tambora kembali berhasil melakukan penangkapan pelaku curanmor sepeda motor roda 2 Untuk kali ini kelompok yang berhasil ditangkap merupakan kelompok asal Jabung Provinsi Lambung Pelaku berinisial OA umur 23 tahun yang juga merupakan residivis curanmor sudah pernah dua kali ditangkap Pelaku OA ini sudah melakukan kejahatan curanmor sejak dia masih berusia 15 tahun Ditangkap kemudian diponis 1 bulan 15 hari karena masih di bawah umur Kemudian keluar dari penjara melakukan lagi pertangkap lagi kemudian diponis 1 tahun 7 bulan penjara Nah setelah keluar dari penjara untuk kali kedua pelaku ini tidak juga kapok keluar melakukan kejahatan lagi curanmor melakukan di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara Dalam 1 hari kelompok ini bisa mencuri hingga 5 motor sekaligus Untuk bertanggung jawab yang berbuatannya tersangka kini dijebloskan kejeruji tahanan Polsek Tambora Polisi masih memburu 4 orang DPO lainnya berinisial AB, HN, TD, dan AI Serta seorang menandah berinisial HN Parli Alwaris, El Sinta TV, Jakarta Informasi lain pemirsa dua orang pelaku penipuan pre-order iPhone, Rihana dan Rihani ini Tidak berkutik saat didatangi sejumlah petugas dari Subdit Resmopolda Metro Jaya Saat digrebek keduanya sedang berada di dalam apartemen M-Town Residence Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten Dua orang pelaku penipuan pre-order iPhone, Rihana dan Rihani ini Tak berkutik saat didatangi sejumlah petugas dari Subdit Resmopolda Metro Jaya Saat digrebek keduanya sedang berada di dalam apartemen M-Town Residence Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten Petugas pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti milik kedua orang pelaku Saat ini Rihana dan Rihani masih dalam pemeriksaan oleh penyidik selama 1x24 jam Dan kepolisian masih terus mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian keduanya Pak Ijir, ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan sama 22 jam? Sekarang kita melakukan perusahaan dulu, Pak ya 21-23 jam, kita lakukan perusahaan Di hal-hal selanjutnya, Pak Ijir, ini tuh pindah-pindahnya tuh memang dia sadar akhirnya diburu sama polisi ya, Pak? Ya, dia sudah mengetahui bahwa ini akan terjadi oleh pihak kepolisian Sebelumnya, kasus penipuan yang dilakukan oleh Rihana dan Rihani viral di media sosial Terkait kasus penipuan jual-beli telpon genggam dan penggelapan mobil rental Dari Jakarta, Rivalinopel Melay, El Sinta TV Pemeriksa Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Pemeriksa Jakarta, 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 Jakarta